Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali di program Duta Rumah Belajar. Kali ini ketemu lagi di acara yang lebih istimewa, yaitu Cerdas Cermat Daring. Bersama saya, Morator Atiko Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dan nanti sebagai presenter, Ibu Irma Risma Yani, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Juga sebagai teknis kuisis di acara Cerdas Cermat nanti adalah Pak Hamza Ramdhani, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara 2019. Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, juga siswa-siswi, anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini, kita akan membahas technical meeting Cerdas Cermat Daring Jajang SMP. Nah, sesi ini nanti, acara ini nanti, akan berlangsung selama satu jam ke depan, yaitu sampai 10.30. Nanti jika ada pertanyaan, silakan klik ikon tangan, atau ketik pertanyaan di kolom chat dan pilih to all panelists. Jadi nanti silakan pilih all panelists, kemudian pertanyaan boleh diajukan di situ. Nah, saat ini pesertanya ada 139 partisipan. Bapak Ibu, peserta nanti bisa menuliskan data diri dulu di kolom chat dengan format nama tim, nama sekolah, kabupaten kota. Jadi nanti kita bisa mengetahui Bapak Ibu dari mana saja, anak-anak hebat semuanya ini dari mana saja. Baik, Bapak Ibu semuanya, anak-anakku hebat semuanya. Kita dengarkan penjelasan teknikal meeting cerdas cermat dari jenjang SMP bersama kita dengan Ibu Irma. Oke, mari kita ikuti materi atau teknikal meeting dari Ibu Irma, Ibu presenter, dipersilakan. Terima kasih, Mama Tenggol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, hirobil alamin, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu bersapa kembali di Sapa Dutarma Belajar yang biasanya kita isi dengan pembelajaran secara online. Kali ini berbeda karena dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, Usdatin Kemdikbud menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Online di singkat CCO atau Cerdas Cermat Daring. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari tim SMP berjumlah 29 orang guru, merupakan Dutarma Belajar dari berbagai provinsi. Saya sendiri dari provinsi Sulawesi Tenggara, sehari-hari mengajar di SMP Negeri 17 Kendari. Dan kawan-kawan yang lain yang juga Duta-Duta Rumah Belajar, guru SMP dari berbagai provinsi se-Indonesia. Bapak, Ibu, guru, para pembimbing yang sempat hadir di room ini, salam hormat dari kami, anak-anakku sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengaparkan bagaimana sih teknis dari Lomba Cerdas Cermat Daring ini. Saya coba share dulu ya. Kelihatan, Pak? Iya. Oke. Belum slow-show ya? Iya, ini masih motor-motor. Oke. Ini udah mulai. Oke, belum tampil sini saya. Masih polosan ya? Belum tampil ya? Iya, masih polos. Iya. Diklik aja dulu. Cerdas Cermat Daring Sapa dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2020. Oke, jadi ini merupakan program Pusdatin dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Jadi, pendaptarannya itu kita sudah mulai dari tanggal 3 sampai 5 Mei 2020 melalui laman seperti yang terlihat pada tayangan. Kemudian, saat ini kita berada di penjelasan teknisnya ya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Guru, anak-anakku sekalian yang hadir di room ini bisa mendengarkan dengan baik. Sehingga nanti bisa mengikuti kegiatan Lomba Cerda Cermat online ini dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat ya. Nah, babak penyisihan itu akan dilakukan di hari Rabu dan Jumat, yaitu tanggal 6 dan 8 Mei tahun 2020. Dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi kalau yang di Indonesia tengah berarti jam 9 Wita, di timur berarti jam 10, ya jangan telat. Oke, babak final itu nanti akan dilaksanakan hari Sabtu, yaitu tanggal 9 Mei 2020 di waktu yang sama, yaitu pukul 8.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Nah, ini mekanisme khusus dari Cerdas Cermat Daring karena kita berada di room SMP ya. Jadi ini Cerdas Cermat Daring untuk tingkat SMP itu akan dilaksanakan secara berkompok atau tim yang terdiri dari 3 orang dari sekolah yang sama. Nah, jadi 3 orang ini nanti dia akan terbentuk dalam 1 tim dan mereka harus berasal dari sekolah yang sama, ya anak-anak sekolah yang sama. Dari sekolah yang sama itu juga boleh mengirimkan beberapa tim. Misalnya, dari 1 sekolah mau mengirimkan 3 tim, 5 tim, boleh. Tapi 1 timnya adalah 3 orang atau 3 peserta. Oke, kemudian setiap tim menjalankan physical distancing atau dengan berkoordinasi secara daring. Jadi ini memang cerita agak berbeda ya, Mamatiko. Biasanya kita cerita saat itu saling berdampingan, ya. Betul. Satu regu, bisa komunikasi, bisa berkirasi langsung. Iya, nanti gini Kak Irma, ini physical distancing kan, ini tidak boleh berkumpul kan mereka. Ya, benar. Tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, mengikuti secara persamaan kegiatan ini. Nanti mereka, kan ada terdaftar namanya dalam 1 tim, sudah ada nanti nama-namanya. Nanti nilai akumulasi ya, Mam? Iya. Dari tim itu. Oke, jadi kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, itu tetap berada di rumah masing-masing. Oke, kemudian 1 sekolah dapat mendaftarkan lebih dari 1 tim. Apalagi sekolah-sekolah besar nih, Mam. Biasanya itu lebih banyak, ya. Sepertinya kayak sekolahnya memati, kok mungkin tidak ada berapa tim nih, Mam? Ada. Nah, ini bisa jadi ada beberapa tim. Karena kan ada 350 siswa ya. Jadi, pasti ada beberapa yang mau ikut. Nah, ini bisa lebih dari 1 tim di 1 sekolah tersebut gitu ya, Kak? Iya, oke. Jadi, nanti lihat antusiasme dari peserta saja, dari 1 sekolah, boleh lebih dari 1 tim. Oke, kemudian peserta mendaftar melalui tautan yang sudah disediakan. Sampai pagi ini sudah berapa mendaftar ya, Mam? Kayaknya semalam itu sudah sampai 100 ya. Mungkin pagi ini sudah nambah lagi nih. Pagi ini, tadi 1 jam sepuluh. Iya. 46. Wow. 456 ya? Ini data terbaru ya? Iya, yang 1 jam yang tadi. Oke, oke. Sekarang nambah lagi lah. Ya, pasti nambah lagi. Apalagi masih dibuka ya, sampai besok ya? Sampai hari Selasa. Sampai hari Selasa ya. Berarti bisa jadi sampai ribuan ini, Kak. Wow. Keren. Oke, ini mekanisme umumnya. Cerdas-cermadaring bisa diikuti oleh seluruh siswa dari kelas dan tingkat SMP ya, karena kita berada di room SMP. Jadi, bisa diikuti oleh seluruh siswa dari kelas. Berarti ini semua jenjang ya, kelas 7, 8, 9 ya, Kak? Betul. Oke. Kemudian yang kedua, seluruh peserta dari semua tingkat dan jenjang mendaftar melalui tautan. Ini sama yang tadi ya. Nanti kita cuma ada jenjang SMP gitu aja ya, mereka terserah mau pilih tim dari mana. Mau jenjang apa, mau kelas 7, 8, 9 ya, pokoknya satu tim. Ya, bisa campur ya di dalam satu tim. Yang tadi tiga orang itu boleh berasal dari berbagai jenjang. Di jam 7, 8, 9 atau mau kelas 8 semua. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, peserta dan pembimbing mengikuti penjelasan teknis. Ya, yang saat ini sedang berlangsung ya. Dan uji coba yang dilaksanakan pada Senin dan Selasa. Jadi ini hari pertama kita teknis dan uji coba. Uji cobanya berarti nanti besok ya? Bisa nanti uji coba ya, Pak Hamza. Langsung. Iya. Pak Hamza dari teknis. Iya, nanti langsung bisa diikuti uji coba. Kita langsung uji coba ya. Uji coba, oke siap-siap. Nanti saya siapkan. Satu aja, satu kali, satu aja, Pak. Oh siap-siap, nanti saya siapkan. Oke. Siap. Jadi ini teknis saat ini sedang berlangsung. Bagi peserta yang mungkin tidak sempat mengikuti penjelasan teknis. Biasanya banyak yang tidak sempat ini mau. Itu nanti. Ketinggalan mungkin. Iya, ketinggalan. Mungkin guru pembimbingnya juga tidak sempat. Sepat, iya benar-benar. Biasanya kadang guru pembimbingnya juga tidak sempat. Karena ternyata ada juga kegiatan di sekolah atau di mana. Jadi nanti bisa di penjelasan teknisnya itu nanti bisa dilihat di laman ini yang tertera di slide. Atau di kanal YouTube Rumah Belajar Camp Nikut. Karena ini kita rekam ya. Iya, betul. Iya, kita rekam jadi nanti ada video rekamannya yang akan diunggah di YouTube kita. Rumah Belajar Camp Nikut. Benar. Oke. Ini mumpung belum lupa nih. Ada yang di chat kita ini. Yang belum daftar boleh uji coba. Nah, uji coba di sini boleh untuk seluruh partisipan yang hadir di sini nanti. Boleh. Silahkan nanti beruji coba. Iya, ya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu dan menambah semangat, Mom. Iya, betul. Wah, kalau lihat ini langsung mata hijau. Langsung jadi pengen ngikut juga, Nek. Iya. Oke, jadi ini apresiasi dari Cerdas Cermat dari Sapa DRB. Nanti akan mendapatkan piagam nasional dan beasiswa. Oh, keren, ya. Beasiswa yang SMP. Itu yang juara satu nanti akan mendapatkan beasiswa sejumlah 900 ribu. Betul. Ya, jadi ini untuk satu. Satu dan 100. Iya. Untuk satu tim, ya. Untuk satu tim yang tiga orang tadi. Kemudian juara dua itu akan mendapatkan beasiswa Rp750 ribu. Dan juara tiga itu mendapatkan Rp600 ribu, ya. Keren, ya. Jadi kita ternyata di rumah kita bisa ikut berbagai kegiatan, ya, Mom. Iya, benar. Iya, jadi walaupun anak-anak di rumah, libur sekolah tetap bisa belajar, tetap bisa berkompetisi, dapat hadiah lagi. Berprestasi dari rumah. Oke, jadi ini, ya. Beasiswa dari rumah. Dapat piagam nasional dari rumah, gitu ya, Kak? Iya. Snack, snack-nya nggak mau, nih. Ya, tinggal klik aja nggak mau, dia. Iya. Macet, macet. Sambil ini, peserta nanti untuk mengikuti ini ya, selain absensi, terus peserta yang tadi belum daftar sudah saya share juga. Link pendaftarannya, saya share lagi di situ, di kolom chat, sambil menunggu Kak Irma, ya. Oke. Ini bisa stop sharing dulu, terus kemudian langsung di PowerPoint yang itu. Kayak ini, ya. Iya. Saya menyet kembali, ya, Maaf. Nah, ini dia. Nah, ini mekanisme pendaftarannya, nih. Jangan sampai ada yang belum tahu, nih. Yang pertama, ini kan cerdas cermat garing untuk SMP. Yang dilaksanakan secara tim, ya. Berkelompok sebanyak tiga orang dari sekolah yang sama. Ini yang sudah disampaikan tadi. Kemudian, sama seperti tadi yang kami sampaikan sebelumnya, tetap kita jaga jarak, yaitu dengan berkoordinasi hanya secara daring. Ya, jadi dari rumah masing-masing. Tidak seperti biasanya cerdas cermat yang kita umum lakukan. Ini namanya cerdas cermat online atau daring. Jadi, segalanya memang sistemnya daring online. Iya, betul. Oke. Satu sekolah boleh mendaftarkan lebih dari satu tim. Mendaftar melalui tautan yang tertera. Nah, kemudian saat ini sedang dilaksanakan penjelasan teknis. Kemudian nanti kita akan uji coba, ya, Mom? Betul. Uji coba langsung. Karena kita untuk cerdas cermat ini akan menggunakan sebuah aplikasi yang nanti sebentar dijelaskan. Iya. Sabar dulu, ya. Yang tanya-tanya, nih. Pakai aplikasi apa? Nah, sabar, ya. Yang pertama tadi sudah, ya. Terdiri dari tiga peserta. Nah, ini nih. Mapelnya. Mapelnya. Kita di SMP kan ada banyak mapel, nih. Ya, ada 10 mapel, Mom. Iya. Tapi di SMP ini kita ambil berapa, Kak? Kita hanya ambil lima mapel. Empat mapel yang di ujian nasional, kan. Ditambah dengan umum. Jadi, mapel kita matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris, ya. Matematika, IPA. Kurang, nih. Kurang, nih, kayaknya, Mom. Satu, demat, empat, lima. Iya. Bahasa Inggrisnya. Inggris, sorry. Matematika, IPA, bukan IPS, ya. Bukan IPS, tapi bahasa Inggris. Ini, maaf, ada kesalahan ketik, nih. Matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan umum. Jadi, empat mapel itu yang di ujian nasional kan ditambah dengan umum. Pengetahuan umum, ya. Kemudian, nanti kita ada dua babak. Yaitu yang namanya babak penyisihan dan babak final. Oke. Jadi, nanti, Mom, nanti kita akan melihat dari jumlah tim yang mendapar, jumlah tim yang masuk. Sehingga nanti kita bisa tentukan apakah babak penyisihan ini dibagi dalam berapa gelombang. Kalau misalnya memungkinkan dalam satu gelombang, kita laksanakan satu gelombang. Tetapi kalau misalnya pesertanya banyak. Membeludak. Iya, membeludak. Tapi kayaknya ini membeludak, nih. Sepertinya begitu. Iya, kita akan bagi dalam beberapa gelombang. Kemudian dari setiap gelombang itu akan terpilih untuk mengikuti babak final. Iya, benar. Iya. Oke. Nah, babak penyisihan nanti, Bapak, Ibu, Guru, Pendamping, dan anak-anak yang sempat hadir di room ini, itu nanti akan terbagi, akan terdapat 20 soal pilihan ganda. Ya, jadi bentuk soalnya itu adalah multiple choice atau pilihan ganda. Sejumlah 20 nomor. Durasi waktu mengerjakannya itu adalah 40 menit. Jadi, satu soal berarti berapa menit? Dua menit, ya. Bagaimana? Jadi, satu soal itu kita hitung dua menit. Iya, betul. Berarti kan kalau 20 soal pilihan ganda, durasi 40 menit, berarti per soal kan dua menit. Jadi, peserta harus pandai-pandai ini ya, mengatur waktu. Mengatur waktu, jangan sampai kehabisan waktu. Jadi, tetap tidak terburu-buru, tetap tenang mengerjakan, tapi juga tetap memperhatikan waktu yang sedang berjalan. Iya, betul. Untuk materi, lima materi tadi sudah saya kirim di kolom chat untuk membenarkan, yaitu IPA, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Umum. Jadi, IPA ini salah ketik, ya. Iya. Oke. Oke, jadi itu untuk babak final, nanti babak final itu akan ada 30 soal pilihan ganda. Jadi, lebih menantang lagi nih babak final. Benar. Tetap kan, tetap dua menit ya untuk persoalnya, ya. Tetap dua menit. Iya, tetap dua menit. Jadi, karena 30 soal, berarti waktunya 60 menit, kurang lebih satu jam, ya. Betul. Oke, nanti aplikasinya ini yang ditunggu-tunggu. Aplikasinya menggunakan kuisis, ya. Iya, benar. Jadi, kalau yang belum, belum pernah, nanti belajar, belajar menggunakan. Nanti akan ada penjelasan teknis dari tim teknis kuisis. Betul. Oke. Ini sekalian, mumpung ya, mumpung belum chatnya tenggelam, ya. Ini ada, maaf, Bu, itu SMP-nya dari kelas 7 sampai kelas 9, ya. Sekali lagi, boleh. Jadi, campuran, boleh. Satu tim, boleh dari kelas 7, boleh dari kelas 8, boleh dari kelas 9. Itu ya, Kak Ibu. Oke, jadi semua tingkatan, ya. Semua jenjang, 7, 8, 9, boleh mengikuti kegiatan ini. Cerda Cermat Online, ya. Oke. Nah, nanti semua peserta maupun pendamping itu silahkan nanti bergabung di grup telegram, ya. Jadi, grup ini sebagai tempat komunikasi dan informasi, ya. Tapi ini satu arah, ya. Jadi, nanti kalau misalnya ada pemberitahuan, ada perubahan, atau ada informasi tambahan, itu nanti akan disampaikan di grup ini, ya. Grup telegram. Jadi, silahkan. Saya share juga grupnya di bawah. Ya, oke. Terima kasih, maaf, udah di share. Terima kasih, maaf. Jadi, nanti Bapak, Ibu, enak-enak, kalian boleh jawab di sini, supaya tidak ketinggalan informasi. Ini ada pertanyaan, siswa saya ada yang belum bisa join ke Webex ini? Kalau mau ikut uji coba, apa kode game kuisisnya? Nah, ini ke arah Pak Hamza, ya, langsung, ya, berarti. Iya, iya. Berarti sebentar, ya, bagiannya Pak Hamza. Iya, sabar. Nanti bisa dijawab oleh Pak Hamza ini. Kak Irma, udah selesai ini, ya, berarti, ya? Iya, ini bagiannya Pak Hamza, ya? Iya, betul. Oke, oke, oke. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Nanti misalnya ada yang belum tanya jawab, ya. Nanti boleh ditanyakan lagi di kolom chat, ataupun dengan melambaikan tangan, ya. Oke, maaf, terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu Irma, atas penjelasan technical meeting cerdas cermat jenjang SMP pagi hari ini. Dan selanjutnya, untuk secara teknis, kuisisnya bagaimana, kami haturkan kepada Pak Hamza Ramdhani, di Darpa Belajar, Provinsi Sulawesi Tengah 2019. Terima kasih, Ibu Atiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang kami hormati, Bapak-Ibu dari Pusdatin, dan Bapak-Ibu Dutaruma Belajar. Yang kami hormati pula, Bapak-Ibu Guru Pendamping, dan yang saya banggakan, seluruh siswa, Bomba CCU, Cerdas Cermat Online, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Baik, kali ini saya akan menjelaskan teknis untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi, kegiatan ini dibagi menjadi dua babak, jadi ada babak penyisihan dengan babak final. Semuanya menggunakan aplikasi, menggunakan aplikasi kuisis ya. Jadi, caranya adalah untuk mengikuti, klik link ini joinmyquiz.com joinmyquiz.com kemudian masukkan kode, kemudian masukkan nama sesuai form pendaftaran. Jadi, sebentar kita latihan, masukkan nama sesuai form pendaftaran agar mudah dideteksi nilainya itu berapa. Karena nanti akan dijumlahkan poinnya. Nah, misalkan dari satu tim itu kan tiga orang. Tiga orang itu ada yang dapat nilai 80, 90, atau 100. Maka tiga-tiganya itu dijumlahkan. Dan nanti total poin itulah yang akan digunakan sebagai acuan kami dalam menentukan tim. Jadi, Bapak-Ibu beserta siswa nanti silakan gabung dengan link telegram. Tadi sudah di-share buat. Sudah, barusan sudah saya share untuk telegramnya. Oke. Ya, maaf karena sekarang ini saya langsung ini. Saya coba otak-otak kuisis yang saya akan share sebentar ini. Jadi, silakan bergabung semua di link telegram itu. Karena nanti akan ada penyampaian satu arah terkait tim mana yang akan lelos dalam ke babak final. Jadi, adik-adik. Sebelumnya, Pak Amza, sebelum ini chat yang ini tertenggelam, ini ada yang nanya, ini saya guru mapel PAI. Berarti tidak bisa ikut join ya? Bagaimana kalau mau mengikuti join sebagai tambahan ilmu katanya? Ada yang mungkin Pak Amza bisa jawab langsung atau Bu Irma? Gak apa-apa. Kalau misalkan itu latihan sekarang gak apa-apa. Tapi kalau besok gak bisa. Karena besok siswa kan? Kalau pada saat lu masih siswa. Kalau itu latihan sekarang dengan senang hati. Silakan, Bapak-Ibu. Sebenarnya, cerdas cermat ini boleh siapapun kan untuk menghandle itu ya. Tapi timnya kan tetap siswa ya. Tetap siswa. Guru pendampingnya boleh dari mapel apa saja. Iya, guru pendampingnya mau PAI, mau apapun boleh ya. Oh, masih pendamping ya? Oh iya, boleh-boleh. Iya, pendamping. Saya salah paham. Baik, Bapak-Ibu selanjutnya kembali. Jadi, nanti adik-adik ya. Adik-adik silakan nanti di pegang nanti nilai totalnya. Nah, dari timnya itu berapa? Kalau misalkan tim ini contohnya tim beruang, misalkan total poin yang dikumpulkan 270 itu diingat-ingat. Nanti bisa dicek kembali. Oh iya, ternyata tim saya tidak lolos. Atau tim saya lolos ada yang lebih tinggi atau bagaimana gitu. Terus kemudian bagaimana cara memasukkan nama? Jadi, masukan nama tidak ini ya. Kita harus ikuti ini. Sesuai dengan form pendaftaran. Jadi, contoh. Tanah nama timnya adalah tim beruang. Beruang, ya. Kemudian... Nama sekolah. Nama sekolah. Jumlahnya ini tidak boleh melebihi 25 karakter. Ini misalkan SMPN spasi, boleh spasi, adik-adik ya, boleh spasi. SMPN spasi 2, spasi bumi, spasi raya gitu. Yang pasti tidak boleh lebih dari 25 karakter. Nanti kita coba. Nanti kita coba bagaimana gitu. Kemudian nanti kalau misalkan ada tim yang nilainya sama, nilainya sama ini, krisis ini ada skornya. Skor itu tergantung dari kecepatan menjawab. Jadi, kalau misalkan nilainya sama, kita... Iya, betul. Ya, betul, Bapiko, ya. Kita bisa lihat skornya. Skor mana yang lebih tinggi itulah yang diambil dalam babak final. Benar. Jadi, yang perlu kita siapkan adalah, yang perlu adik-adik siapkan adalah mental, terus berdoa, belajar juga, ya. Belajar pastinya. Tapi kalau misalkan belajarnya sudah ngeblank dan lain sebagainya, karena waktunya menepet, siapkan mental dan berdoa. Karena memang ini, kalian pasti akan... Eh, tiba-tiba ada kegiatan lomba. Waduh, belum siap belajar dan lain sebagainya. Jadi, berdoa dan siapkan mental. Seru-seruan aja ya, Pak Amsa. Ya, benar, benar. Ini kesempatan nasional, loh. Ini kesempatan belum tentu datang kedua kali. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin ini, Pak, saya langsung boleh coba ini, ya. Ya, langsung aja. Ini saya share link-nya, ya, joinmyquiz.com. Mereka tinggal nunggu kode. Nggak sabar ya, ternyata. Mereka, ya. Kodenya, kita mau live ya, Bapak-Ibu, ya. Kita live. Jadi, kodenya ntar, ya. Oke, ya. Ini jadikan... Ini, Pak Amsa, sebagai presenter, Kak. Iya. Sudah di-change roll, Bu. Udah, ya. Ya. Sudah di-change roll-nya. Saya ya yang gantikan, ya. Iya, ya. Oke, oke. Oh, udah-udah ya. Atau belum? Belum. Bukti kanan, Pak. Oke, oke. Pak Toto, ini siapa yang pegang, ya? Sudah. Pak Firna. Pak Firna. Pak Firna. Ya. Siap, siap. Saya mulai ya, siap. Pak Toto sibuk, ya. Jadi, kita coba. Ini kita play live, ya. Ini soalnya, bukan soal yang keluar nanti, ya. Ini hanya latihan saja. Hanya lima pertanyaan. Kemudian, item-nya saya buat satu kali. Ini saya off-kan. Jadi, nanti adik-adik nggak bisa lihat jawabannya mana yang betul, supaya nggak ada kesempatan, ini ya. Akuisis ini ada pengaturannya. Ternyata ada pilihan bantuan jawaban, 50-50, dan sebagainya. Ini saya non-aktifkan semua. Redemption-nya saya... Non-aktifkan. Oke, sip. Itu, apa lagi ya? Siap-siap ya. Semuanya, baik itu para guru, para siswa, boleh mencoba kali ini. Uji coba kali ini, boleh di... Apa? Boleh di... Apa? Namanya diikuti. Boleh diikuti oleh semuanya. Jadi, nanti guru yang membimbing mungkin bisa ngerti, oh ini, seperti ini caranya gitu. Ya, benar. Buatiko, apa lagi ya? Lain ini, Jameson, saya non-aktifkan. Kemudian ini, show student the correct. Ini saya non-aktifkan. Show ini udah, benar. Kayaknya sudah ya? Iya. Kayaknya udah sih. Oke. Bismillah, siap ya. Oke. Buci, coba dimulai. Semuanya udah ready ya? Ya, silakan. Nah, linknya di-share buat Iko lagi nih, di kolom chat. Silakan. Nah, itu joinmyquiz.com Ini jangan pakai nama pribadi, pakai nama tim. Ya, pakai nama tim ya. Tadi kan udah kesepakatan ya. Tim, nama tim, nama sekolah, nama sekolah gitu ya. Paham saya. Benar-benar, saya keluarkan nama ini. Jadi, anggaplah saat ini sudah mulai ini ya. Sudah mulai cerda-cermat gitu. Biar besok udah mantap. Saya klik ini, nggak bisa saya remove. Keluar dulu gimana? Keluar dulu. Ini lagi. Itu bisa itu? Nggak mau. Udah masuk. Tadi ya, ini. Nah, ini nih yang benar. Nawa Fighter SMPM 9. Ini yang benar. Jangan nama pribadi siswa atau guru, tapi nama tim ya. Saya hapus dulu ya yang nggak sesuai supaya kalian bisa masuk kembali. Ya. Yang tadi sudah masuk, dihapus oleh Pak Angsa. Kalian masuk kembali. Dengan nama tim underscore nama sekolah. Skarning sih nama tim tadi kayaknya. Nama tim dengan nama sekolah ya? Iya. Nama tim dengan sekolah, nama sekolah. Jadi nanti akan ada tiga akun ya. Tiga akun yang dengan nama tim dan nama sekolah yang sama. Kodenya dikasih angka 1, 2, 3 di belakangnya nama. Bagaimana? Coba dikasih contoh. Pak Angsa. Contoh nama yang benar gimana? Saya N aja deh kalau gitu. Saya N aja ya? Iya, boleh. Saya N juga nggak bisa nuliskan kodenya. Saya N aja deh. Minta maaf, saya N dulu. Supaya kita bisa kompak. Iya. Coba ya di sini ya. Silahkan tuliskan nama timnya di sini ya. Ini nama tim. Contohnya yang benar ini begini. Oh, ini nama tim. Beruang. P2. Saya ini ya. Saya bantu share di kolom chat ya. Ini kalau bisa ada tiga orang. Iya, beruang satu. Contohnya itu. Oh, sorry. Ada beruang satu gitu ya. Oh, iya. Iya, benar. Karena kan kalau beruang aja itu. Maksudnya nanti satu tim itu ya. Jadi kalau saya beruang satu. Itu berarti kan dia di nomor pertama. Iya. Orang pertama gitu kan. Iya. Iya, benar-benar. Jadi. Kompak loh adik-adik ya. Harus kompak masuk. Betul, betul. Oke, saya bantu share. Adik-adik sudah kompak memang dengan teman timnya. Eh, misalnya. Betul. Kamu yang nomor satu. Kamu yang nomor dua gitu ya, Kak. Iya. Iya, benar. Ya, saya mohon maaf saya add kembali. Oke, jadi contohnya begini. Beruang satu. Beruang satu underscore sekolah mana. Kalau, kan satu tim kan ada tiga. Jadi yang siswa satu, beruang satu. Siswa dua, beruang dua. Siswa tiga, beruang tiga gitu kan. Iya, benar-benar. Misalnya tadi ada, ada ini, apa, saya kasih contoh ini, nama siswa, ini nama siswa ya, bukan nama peserta ya ini ya. Kayak ini, Skystone ya. Skystone underscore SMT Negeri Satu. Berarti, Skystone satu underscore SMT Negeri Satu MTW. MTW itu mana? Terus yang peserta atau siswa duanya, Skystone dua underscore SMT Negeri Satu MTW gitu. Jadi ada tiga peserta ya. Satu, dua, tiga. Ini harus kompak memang. Ini ada pertanyaan di kolom chat, ma'am. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat. Mana ya, Bu? Udah dijawab kali ya. Mulai dari berbagai cincang. Timnya ini udah ada sendiri atau ngajak teman ya, Mem? Ya, ngajak teman. Jadi kamu, oh ini private ya ternyata, Shirley. Jadi tim ini, kamu buat tim bersama teman-teman kamu. Satu tim itu berdiri dari tiga siswa. Boleh dari kelas tujuh, delapan, atau sembilan. Nah, kamu kasih nama tim. Tim apa? Nah, di sini tadi sesuai yang Pak Hamza sampaikan, misalnya beruang. Ini nama timnya underscore SMT Negeri 2 PR. Nah, ini nama timnya. Tapi ketika nanti kamu ngikuti quiz sisnya, itu kamu siswa satu, beruang satu, siswa dua, beruang dua, siswa tiga, beruang tiga. Gitu ya. Ini tertanya-tanya private pertanyaannya. Oh iya, ini. Mem masih belum bahkan masuknya. Ya, gimana? Ini bisa jelaskan. Jadi adik-adik sekalian. Ini ada yang tanya kode terus dari tadi. Jadi kodenya ini sekarang nggak ada. Udah nggak ada. Karena tadi saya sudah endgame-nya. Karena ini sifatnya live langsung. Jadi kode akan didapatkan ketika saya sweep. Kami sudah memulai quiznya. Nah, jadi kalau sekarang ada yang tanya kodenya udah nggak hafal. Memang sekarang nggak hafal kodenya karena sudah saya ini. Sudah saya endgame-nya. Betul. Karena ini secara live ya, Pak Angsa ya. Benar-benar. Ini ada yang nanya lagi ya ini ya. Mumpung belum ke sana ya. Belum tenggelam ya. Di info rule aja, Pak. Besok kalau bukan nama tim yang digunakan, berarti akan merugikan karena skornya tidak bisa diakumulasikan. Kalau apa, Pak? Belum mana, Pak? Kenapa? Gimana tadi? Jadi di info rule aja. Karena besok kalau bukan nama tim yang digunakan, berarti akan merugikan karena skornya tidak bisa diakumulasikan. Ini maksudnya berarti... Iya. Pakai nama tim maksudnya jangan nama pribadi. Karena nanti tidak terdeteksi. Betul. Iya. Tidak terdeteksi, jadi tidak bisa diakumulasikan nilainya. Iya. Makanya kita uji coba kali ini. Karena untuk menginfokan juga rule kita kan. Rule kita dengan contoh-contoh nama tim underscore nama sekolah. Jadi tidak bisa nama siswa. Ini kan juga sebagai rule kita ya. Panduan rule kita. Langsung uji coba ini. Nanti adik-adik, sebelum pada saat lomba nanti, sebelum dimulai kami tetap akan memberikan pengarahan terkait pemberian nama. Supaya nanti adik-adik tidak terjadi kesalahan. Tapi ketika sudah masuk, ternyata namanya masih salah. Itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah berlangsung. Jadi dipastikan tidak terjadi kesalahan ketika masuknya gitu ya. Iya. Ini ada lagi, kalau misalnya nama timnya sudah terlanjur, tidak menggunakan nama sekolah bagaimana? Katanya gitu. Bagaimana nih? Kita? Nama tim itu di link pendaftaran itu semua memasukkan nama sekolah, Bapak Ibu. Ada tim di atas, nama timnya apa. Kemudian di situ akan muncul sekolahnya dari masalah. Di situ harus diisi linknya. Jadi semua pada saat pendaftaran, nama sekolah pasti akan diketik. Itu ya. Iya, benar-benar. Ada lagi tanya, nama sekolah ujungnya disingkat, kakak? Selama masih, kalau tidak disingkat tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu panjang silahkan disingkat. Iya. Boleh-boleh. Ini ada saran bagus nih, Bu. Tombol power up sama meme di nonaktifkan. Oh iya, benar-benar. Tombol apa? Di nonaktifkan, tombol power up dengan meme di nonaktifkan. Oh. Iya, iya. Private ya? Nggak ada di sini. Private. Oh iya, Pak. Oh iya, private. Boleh ya? Bentar, ini berarti nama tim di link pendaftaran diubah ya. Ini nanti untuk Romy Yatun, boleh deh nanti bertanya langsung. Nanti angkat tangan ya. Karena kayaknya kita kok belum paham maksudnya ya. Jadi setelah uji coba puisis. Atau setelah uji coba aja ya. Kita ada sesi tanya jawab gitu ya. Iya, benar-benar. Iya, sekarang uji coba puisis dulu aja. Karena puisisnya secara live. Jadi kode tidak berlaku untuk seterusnya. Jadi kode saat ini untuk saat ini. Mulai ya. Oke. Saya mulai dulu. Demision meme, oke. Oke. Kita mulai ya. Siap-siap. Link sudah saya share. Join my quiz. Oke, silakan. Silakan di situ. Kodenya 912558. 912558. Nah, itu banyak yang sudah masuk. Ini juga melatih kekompakan mereka loh ya. Iya, benar. Secara daring. Jadi ketika mereka bekerja sama di tim, mereka koordinasinya bagus. Berarti kan sukses. Ini masih ada yang salah nih. Masih ada yang salah juga. Masih ada yang nama ya? Nama pribadi ya? Nama pribadi ya? Nama pribadi ya? Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja nanti. Karena ini masih uji coba ya? Tapi untuk ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Siapa tahu gurunya tuh mungkin yang ikut kan? Ikut uji coba. Atau mungkin belum daftar kali ya? Kan bisa jadi? Atau belum daftar. Atau mungkin belum daftar ini? Ya benar. Belum daftar jadi belum ada namanya ya. Betul. Jadi sekarang masih mikir kan? Masih mikir namanya yang bagus yang mana. Kan masih perlu sholat istiqorah lah ya. Iya, iya. Nggak apa-apa. Udah ini uji coba boleh deh. Semuanya boleh ikut. Tapi rule yang sebenarnya adalah nanti nama tim underscore nama sekolah. Satu tim terdiri dari tiga peserta. Dan boleh dari berbagai jenjang. Berbagai kelas ya? Iya, berbagai kelas. 7, 8, 9 boleh campur. Ini kita batasi berapa lama ini Pak Hamza? Atau ini kan partisipan kita ada 160. Apa itu? Tunggu sampai berapa persennya gitu ya? Ini masih 50, 51 dan bertambah terus. Ini kita kayak ngikuti ini ya pertandingan apa gitu ya. Iya, ayo. Semangat, semangat. Sudah 57. Ayo, ayo. Menunggu peserta. Saya ambil kabel dulu ya. Ambil kabel, ambil kabel. Mau lo bet, lepup saya. Oke, boleh-boleh. Kak Irma, sambil ini peserta ini kan, mencubiin my quiz, mungkin ini ada pertanyaan ya sambil ini kan, sambil diapakan. Boleh-boleh. Kalau guru membimbing, boleh dua atau tiga kelompok ya? Bagaimana, Kak Irma? Guru pembimbing boleh membimbing satu atau lebih kelompok. Boleh. Berarti jawabannya boleh ya, Bu? Boleh, boleh. Boleh. Terus pelajaran umum itu seperti apa, Kak? Nah, kalau pelajaran umum itu pengetahuan umum ya, jadi bisa tentang TID. Kalau dulu, zaman dulu saya sekolah itu ada namanya ini, Kak, RTUL ya. Ada, ada buku pengetahuan umum tuh. Ini nanti untuk mapel pengetahuan umum nanti akan ditambahkan sama Pak Hamza. Betulan beliau yang rencang untuk materi pengetahuan umum. Ya, jadi nanti pelajaran umum itu isinya seperti apa sih nanti? Coba lebih jelasnya nanti biar Pak Hamza yang jawab ya. Ya, betulannya penyusun materinya. Ya. Sini, nama sekolah ujungnya disingkat, Kak? Tadi udah disampaikan, boleh. Kalau panjangan, boleh disingkat. Gitu ya. Iya. Kalau terlalu panjang ya. Iya, kalau terlalu panjang ya. Iya, Pak Hamza, ini masih 81. Ini tadi ada pertanyaan untuk pelajaran umum itu isinya seperti apa aja? Pokoknya wawasan umum lah, wawasan umum pokoknya. Nanti ada kok di soal ini saya ini singgung-singgung tentang wawasan umum. Oke, berarti di soal uji coba ini ada ya? Iya, tapi ini sual uji coba mudah. Maksudnya satu contoh. Mudah sekali sual uji coba hanya untuk uji coba saja. Satu contoh misalnya siapa persen? Seperti itu, Pak. Iya. Jadi umumnya itu seperti itu ya kira-kira. Maaf, jika ada kesalahan nama saat pendaftaran bagaimana? Ini maksudnya nama apa ya? Nama tim atau nama apa ya? Nanti... Kalau ada yang kesalahan pendaftaran, waduh, kalau bisa jangan sampai ada kesalahan. Karena itu kan kalau ada kesalahan nama siswa kan berhubungan dengan sertifikat. Iya kan? Betul. Mendaftar aja lagi? Mendaftar kembali aja. Iya. Nanti kan misalnya... Hilang tiga partisipan ya, yang ikut. Oke, kita mulai. Ada lagi yang masuk. Iya, Tia. Iya. Oke, Pak seratus. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ketisnya, silakan. Ada kelihatan. Waktunya berapa lama nih, Kak Amsah? Kenapa, Bu? Waktunya berapa lama? Kita coba nih. Saya atur 30 detik karena soalnya gampang. Oh, iya. 30 detik. Satu. SM ini... Eh, kalau disingkat sekali juga gak ini ya. Paham segera nih. Bu Irma, mau diikin? Iya. Kalau misalnya nanti ke... Ini kita mau anticipasi untuk besok. Kalau misalnya diberikan waktu untuk masuk. Pergelombang kan? Pergelombang gitu. Misalnya banyak yang ini. Sampai kapan yang... Batasan waktu yang diberikan? Jangan sampai kita nunggu sampai berapa lama begitu. Tidak masuk-masuk. Jadi harus ada ketegasan. Waktunya sampai kapan begitu. Ya. Dibatasi waktunya maksud saya. Oh, iya. Jadi pas babak penyisihan. Belum mulai kan kita kasih waktu ya untuk masuk. Ya, misalnya udah... Ini kan baru uji coba. Misalnya nanti hari Rabu tuh babak penyisihan dimulai. Halo? Iya. Kedengaran? Kedengaran. Oke, oke. Jadi sebelum memulai kan kita kasih kesempatan peserta yang akan bertanding masuk ya. Iya. Iya. Kita sepakati saja kira-kira waktu untuk menunggu. Itu berapa lama? Oke. Iya. Halo? Halo, disepakati saja. Iya, iya, iya. Pak Hamza sebagai bagian teknis. Iya. Kita sepakati saja Pak Hamza. Halo? Halo, halo. Iya, ibu. Nanti setelah ini saja ya. Oke, oke. Masih fokus di quiz ya. Oke, oke. Iya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kodenya tidak valid karena ini kan kuisisnya ini kan live. Jadi untuk nanti pada saat kalian semua nanti pas lomba, pas tanding, jangan sampai terlambat. Karena ini juga manajemen waktu ya Kak Irma, Pak Amsa? Iya, benar. Jadi kalau ketinggalan... Baru masuk lagi ini. Gimana? Baru masuk lagi ini. Oh gitu? Iya. Kalau dia scroll up bisa ya, karena ada kode di situ ya. Kodenya sudah tidak valid kan Pak Amsa ya? Benar. Saya mau tanya, tadi kan saya mengisi formulir, nama teman saya ada yang tipu sedikit Kak. Jika mendaftar ulang bagaimana? Jika boleh, formulir pertama bagaimana? Terima kasih. Gimana nih? Kalau mendaftarnya lagi nggak apa-apa. Kalau mendaftarnya lagi nggak dobel itu Pak? Pakai ini, tapi mendaftarnya nggak boleh pakai email yang sama, digunakan mendaftar itu gunakan email yang berbeda. Kalau nama, mungkin nama, kalau nama temannya hanya satu aja yang tipu-tipu dikit nggak apa-apa kali ya? Iya boleh nanti kalau bisa menjual, kan nanti bisa menyampaikan ke... Iya gitu kan? Kan itu nama tim kan ya? Nama dia revisi. Betul. Nama sisa itu kan terkait e-sertifikat ya? Kalau bisa, pas daftar nggak usah keburu-buru. Ngetiknya nggak usah keburu-buru. Ya nggak tahu. Berarti ini ya, berarti nggak apa-apa pakai itu aja. Nanti kalau berkaitan dengan sertifikat misalnya kan bisa ada konfirmasi kembali ya. Iya betul. Bisa direkisi lagi. Benar. Jadi nggak ada dobel ini kan akun ya. Iya. Dabur nama. Ini Pak Amsa, tadi soalnya baru lima ya. Nah, sesuai penjelasan Pak Amsa tadi. Iya, untuk uji coba ini memang masih lima. Jadi nanti yang untuk lombanya itu baru yang 20 soal. Untuk penyisian dan untuk final 30 soal. Ingat, nanti lombanya itu 1 soal 2 menit. Jadi 20 soal, 40 menit. Itu paling maksimalnya. Bisa lebih cepat lagi. Iya, benar. Ini ada yang bertanya lagi, Pak? Game saja ya. Oke, oke. Cukup waktunya. Sudah cukup. Oke, saya end game. Bagaimana hasilnya? Penasaran saya? Keren. Nah, ini dia. Dibacakan hasilnya, Pak Amsa. Iya, setelah ini. Nah, jadi adik-adik. Ini kan lima soal ya. Jadi nanti, untuk sementara yang bisa kami perlihatkan adalah seperti ini. Ya, kepada adik-adik. Jadi, ini bisa dicek di sini, skor ya. Ini 100 persen maksudnya benar semua. Tapi lihat skornya. Ini Viki Taniadi. Dengan ini sama ya. Betul-betul sama persis dengan uji coba ini. Yang uji coba malah paling tinggi ya. Kemudian S-Smebsa 2 ini. Ini skornya 4770 padahal benar semua. Jadi tergantung kecepatannya. Jadi nanti, adik-adik ya. Yang kalian lihat tadi. Yang kalian ingat pada saat uji coba nanti. Kalian catat adalah. Jumlah benarnya berapa gitu. Suara saya pelangkah. Udah, udah. Halo, suara saya kedengaran. Bisa, bisa jelas. Jelas, jelas. Ya, bagaimana Pak Amsa? Jadi nanti adik-adik cukup melihat saja jumlah. Jadi nanti adik-adik cukup melihat. Saya benarnya berapa gitu. Itu yang diingat. Karena untuk skornya. Kita nggak bisa ini ya. Bacakan satu skornya ini. Skornya sekian, skornya sekian gitu. Jadi nanti kalau misalkan skornya sama. Ini kan data resmi ya. Jadi nanti adik-adik datanya nggak akan berubah ya. Datanya nggak akan berubah. Jadi kalian jangan khawatir. Untuk yang Vicky Taniadi ini secara penulisannya. Ini mungkin belum mendaftar. Mungkin belum mendaftar. Jadi nanti yang benar adalah ini. Ini yang urutan kedua ini. Semepsa 2 Underskora ini benar. Jadi misalnya nanti yang daftar dia hanya ngetik 6 aja. Itu kan berarti nggak bisa ya Pak Amsa ya. Tetap nama tim, nama sekolah. Ya benar. Pokoknya harus diperhatikan itu. Kesit 1 SMP 1 Kendari. Ini nggak pakai Underskore. Gimana Bu? Bisa kan? Boleh ya? Gimana ya? Gimana harus pakai Underskore ya? Kita harus disiplin rule ya. Jadi ketika nama tim Underskore nama sekolah. Jadi supaya semuanya juga nggak menyepelekan ya. Jadi tetap rule-nya ini harus nama tim Underskore nama sekolah. Jadi sudah kita beri contohnya juga. Jadi kalau bisa nanti pas masuk itu benar-benar memperhatikan nama itu. Ya benar-benar. Berarti bisa di bawahnya itu ya. Yang bisa Underskore gitu ya. Misalnya pemenangnya ya. Ya benar. Besok pun kita masih ada technical meeting satu kali lagi ya Bu ya. Besok masih ada technical meeting satu kali lagi kan besok? Nggak. Technical meetingnya kan hari ini aja. Besok kan pendaftaran. Pendaftarannya sampai besok. Kalau technical meetingnya yang tidak bisa hari ini bisa melihat siaran ulangnya aja. Oh gitu-gitu. Oh iya-iya. Betul. Oh siap-siap. Iya. Jadi ini dipastikan ya cara penulisan nama supaya kita disiplin supaya tidak terkenal nantinya gitu kan. Benar. Ini ada pertanyaannya. Hamza. Iya bagaimana? Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mamatiko mungkin bisa dibacakan. Iya saya bacakan ya. Kak itu kan per orang. Jadi kalau per tim bagaimana cara hitungnya? Nanti di jumlah ya. Ini Bapak. Ini nanti akan di. Mana nih? Dirimu keluar. Di akumulasi. Makanya itu tadi ada nama tim. Iya. Di jumlah. Jadi makanya ada kodenya. Ada kodenya. Misalnya. Tadi kan apa tuh contohnya Garuda. Beruang satu. Iya beruang. Beruang satu. Beruang dua. Beruang tiga. Jadi nanti kebaca di sini. Di nama-namanya itu. Beruang satu. Dua dan tiga itu nilainya di akumulasi. Itulah yang menjadi nilai tim. Contohnya misalkan gini ya. Misalkan beruang tim. Skornya. Empat ribu. Sembilan ratus. Satu. Yang beruang dua. Empat ribu. Lima ratus. Yang ini. Empat ribu. Nah ini tiga-tiganya di jumlah. Tiga-tiganya di jumlah. Nanti ini akan kita convert ke Excel. Download result-nya kita cek di sini. Jadi download result kemudian nanti bisa di akumulasi ya kan? Iya mudah menampung akumulasi nanti. Benar. Ini ada pertanyaannya lanjutan ya? Iya. Bentar. Ini masih ada yang nanya. Ini kodenya gak warit. Jadi sekali lagi. Besok on time ya. Jadi ketika lomba. Jangan sampai terlambat. Karena kuisis ini adalah live kuisis. Jadi ketika kuis diadakan ini langsung. Jadi tidak ada kode yang berlaku untuk sekian lama gitu ya. Jadi langsung. Selama live peserta bisa masuk untuk mengikuti kuis. Oh ya benar. Ini. Berarti penentuan rankingnya nanti hasil skor ya. Walaupun akumulasi-nya sama-sama 100%. Iya benar. Kalau ada akumulasi yang sama nilainya. Dilihat dari akumulasi waktunya juga kah? Waktu mempengaruhi skor. Jadi kalau misalkan nanti ternyata skornya sama persis. Maka kami akan menghubungi. Dua tim atau tiga tim yang sama persis. Kita akan. Lombakan ketiga-tiganya kita ambil salah satu yang paling tinggi skornya. Kita sudah siapkan soal cadangan. Yang betul-betul memang semuanya ternyata sama. Oke. Begitu ya. Berarti yang tadi itu yang mau dicoba ada yang sama ya Kak? Iya yang sama Kak. Iya. Karena kan memang soalnya cuma lima ya. Iya benar. Iya. Berarti nanti ini diadu lagi ya yang sama skornya. Diberikan pertanyaan tambahan. Benar. Tiga orang itu misalkan satu tim sama persis. Jumlah skornya nanti kita berikan lagi soal. Oke oke. Masih ada pertanyaan Mom? Ini Pak Amsa mau menjelaskan yang tadi untuk tim setelah Excel kemudian terkait dengan akumulasi nilai. Jadi seperti ini. Kita sorti. Tunggu ya anak saya kesana kemari. Minta maaf. Inilah BXA. Kayak ini. Kayak ini kan. Ini dia kayaknya baru satu orang yang masuk nih. Oh iya. Adik-adik mohon pastikan tidak ada kesalahan penulisan sama sekali harus pompak ya. Kayak ini. Betul. Kalau underscore-nya duluan bingung kan? Murutinnya. Kayak ini dengan ini jadi terpisah nih. Ada underscore 7M Pro. Cuma 7M Pro. Jadi kita bingung gitu kan. Karena apa cerdas-cermat daring ini kan juga melatih kekompakan mereka. Tapi dengan physical distancing ya. Jadi mereka tetap harus kompak. Jadi harus koordinasi. Namanya seperti apa gitu ya. Bisa dikopas, dikirim ke temannya gitu biar nggak salah. Kalau seperti ini kan jadi apa? Jadi bingung ya. Nggak urut kan akhirnya. Ya benar-benar. Underscore-nya bagaimana. Jadi uji coba ini adalah untuk melatih kekompakan kalian juga. Oh ternyata kalau gini salah. Yang benar ini. Nah saat ini kalian bisa koordinasi tim kalian. Nanti penulisannya seperti ini. Supaya tidak salah dikopas aja. Di send ke tiga tim itu. Tiga siswa untuk satu tim. Jadi format penulisannya begini. Jadi supaya nggak salah. Pokoknya tim harus kontak indinya. Buat Tiko mungkin kita sepakati. Kalau misalkan ternyata besok ada salah satu tim yang namanya. Sudah nggak bisa ini. Gugur karena ini juga. Ini kan juga ini ya tantangan cerdas-cermat online. Namanya aja cerdas-cermat ya. Kita harus cermat ya. Jadi kesalahan itu juga pengaruh. Misalnya di skor yang sama. Ini sama. Tapi tidak disiplin penulisan itu kan juga penilaian juga. Iya kan? Benar-benar. Karena cerdas. Selain cerdas harus cermat. Benar-benar. Kalau ini. Ini yang pertama. Dan ketiga agak susah. Karena beda. Ya. Ini tiga. Ini mana yang satu orang ini? Mungkin nggak ikut. Saya mau cek. Saya mau. Ini saya mau cek yang betul-betul kompak ya. Betul. Benar. Ini juga agak beda ya. Ini kompak nih. Walaupun ini anak nasi. Ini double penelisannya ada lampung. Tapi kompak. Ini kompak ya. Iya. Berarti itu tiga bisa ya. Tiga bisa ini. Ini nanti adik-adik. Jangan nanti. Itu ternyata namanya nggak sama. Ini masih bisa nih. Di tulirin gini. Di nomor belakang. Ini masih ada nama pribadi gitu ya. Atau gimana? Harus sama persis bu ya. Atau gimana? Iya nanti. Nanti kalau misalnya pas lomba. Ini kan masih uji coba. Kita boleh menjelaskan kalau seperti ini itu salah. Jadi sesuai yang Pak Amza contohkan tadi kan beruang satu, beruang dua, beruang tiga. Cukup itu aja kan? Berarti ini masih salah juga? Masih salah ya? Iya. Atau kita cari yang benar. Yang benar lagi. Ini nggak salah sebenarnya nih. Cuman dia tambah keterangan lagi di belakang nih. Kalau format depannya udah benar nih. Format depannya udah benar. Cuman dia ngasih nama siswa. Ngasih namanya. Tapi besok nggak boleh ya. Ini kan kita uji coba. Kita cari yang benar coba Pak Amza. Baik, baik. Nama-mana. Ada nggak? Rata-rata kasih nama. Takut kali ya. Kalau namanya tidak diakui. Bapak, ini boleh salah karena ini uji coba ya. Salah Romi. Dari kesalahan ini jangan salah lagi. Ini, ini, ini. Nah, ini. Nah, ini, ini. Bu, Hadesa ya. Ada tiga ini. Kayaknya kompak. Nah, kayak gini. Jadi akumulasi juga enak. Ya, ini lagi nih ya adik-adik. Oke. Nggak bisa ya? Skornya, skor totalnya nol ya, Bu, ya? Harusnya nggak ya? Masa manual sih? Nah, ini total skor. Tapi skor manual ya? Nggak, harusnya nanti enggak deh. Kalau kita nanti enggak lah. Oke, nanti saya coba-coba dulu. Harusnya udah otomatis. Nggak, nggak apa-apa. Tadi aja Pak Amza. Tapi nanti kan bisa enggak. Nggak seperti itu. Oh, gitu ya. Oke, siap. Total. Jadi nanti bisa ini ya, dibandingkan dengan kelompok lain gitu ya. Jadi kita pilihkan Muhadesta, SMP. Oh, ini juga nggak ada underscore-nya nih ya, Muhadesta 1. Nggak ada tuh. Satu, dua, tiga. Bawahnya itu juga Muhadesta ya. Iya, empat orang ya. Ternyata ini ya, sulit ya. Nah, ini memang... Menemukan yang tertib nih. Iya, memang ini kan peserta juga perlu tahu kalau kesalahan seperti ini itu bisa menggugurkan kan. Jadi harus benar-benar cerdas dan cermat. Jadi nggak boleh, apa namanya, nggak boleh sembarangan. Jadi harus taat aturan tadi. Rule-nya benar-benar nama tim underscore nama sekolah. Jadi, kalian harus benar-benar nulis format itu dengan benar supaya nanti hasilnya itu bisa berhasil. Kalau enggak kan jadi didis gitu kan. Sayang, sayang. Kalau nilainya tinggi sayang tapi formatnya tidak benar. Itu nggak kehitung. Betul. Iya, benar. Jadi, kita langsung ketika misalnya tidak sesuai dengan rule yang kita tetapkan, berarti kita langsung disqualifikasi saja. Nggak usah dimasukkan. Betul. Misalnya, rule-nya, apa istilahnya, nama grup underscore nama sekolah. Kalau misalnya antara sekolah langsung tidak sesuai dengan rule yang kita tetapkan, ya langsung disqualifikasi meskipun nilainya tinggi. Iya, benar. Kita langsung melihat yang sesuai dengan rule kita. Iya. Bu Irmada. Jadi, benar-benar Bu Yunini, betul. Makanya kita lagi cari-cari yang benar ini ternyata belum dapat, ya? Jadi, best. Jadi, kan. Best ini agak sudah di tiap Pak Hamza. Untuk tentukan. Jadi, kita memonitorkan Pak Hamza sebagai teknis. Berarti Pak Hamza harus cermat sambil kita mengingatkan. Sambil kita yang sebagai panelis. Itu bisa mengingatkan bahwa ini yang sudah benar, kan? Iya. Karena ini kan sudah dilihat semua teman-teman ada di peserta, kan? Betul. Jadi, jangan sampai ada komplain dari mereka bahwa loko ini diambil padahal ini tidak sesuai dengan rule yang kita tetapkan, gitu loh, ya. Dengar, betul. Jadi, sesuai rule, ya. Jadi, misalnya sesuai rule, langsung di-dis. Sesuai rule, langsung di-dis. Oke. Betul. Meskipun skornya tinggi. Benar. Jadi, paham. Kita coba sekali lagi, kalau gitu, ya. Iya. Ini ada pertanyaan, Momoh belum. Tenggara lagi. Pertanyaan dulu, ya. Pertanyaan dulu. Iya. Dari Bang Oji juga. Masukkan, jadi, biar tinggi nilainya, kalau nggak sesuai form, nggak usah dibahas, langsung gul, ya. Jadi, semua peserta bisa faham, ya, tentang rule kita yang benar bagaimana. Jadi, misalnya nanti ngerasa nilainya tinggi, tapi kok tidak masuk, berarti di situlah kesalahannya bisa jadi. Jadi, tetap stay cool, hati-hati, dengan formatnya yang dituliskan, kemudian mengerjakan. Ini pakai, ada pertanyaan, Kak. Mau nanya tentang materi, bakal ada silabus buat materinya, nggak? Yang kita ujikan ini, untuk cedera cermat ini, adalah materi-materi kalian semua yang dari kelas 7, 8, dan 9. 5 MAPAL tersebut. Ya, jadi, untuk materinya, tadi udah disampaikan, anak-anak, bahwa itu 5 MAPAL, yaitu Matematika, kemudian IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Umum. Nah, cakupan materinya itu meliputi semester 1 dan semester 2, ya. Jadi, ada 3 tingkat, yaitu 7, 8, 9, semester 1. Jadi, kalian belajar saja, sesuai dengan materi yang sudah didapatkan dari Bapak Ibu Guru. Kami tidak menyiapkan silabus, silabus kami sama dengan silabus yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru, pengajar kepada kalian, ya. Benar, ini gimana kalau ada kesempatan satu saja, supaya tanya secara langsung, ini kepada siapa namanya? Ini dia, Ferry. Mau? Mau angkat tangan, ya? Mau, ya? Jadi, Bapak Ibu mau tanya, tadi saya tidak menulis nama saya sama sekali, tapi malah ada nama di belakang sekolah. Gimana ini? Oh, iya, iya. Gimana, Pak Amsa? Oh, iya, benar, benar, benar. Iya, saya baru kepikiran, itu kayaknya nama otomatis dari akunnya itu, Bu. Maksudnya gimana? Itu kan yang punya akun ini, yang punya akun kuisi. Ketika mengikuti kelihatan apa, gitu, maka akan muncul namanya sendiri di akunnya di bagian belakang kayak ini. Kayak Sahira Hauhara ini, ya. Oh, jadi dia, format dia udah benar, tapi dia nama Sahira Hauhara itu automatically? Iya, automatically, ya, keluar, karena memang akunnya, gitu. Oh. Kalau gitu, iya, kan, ya? Kita sepakat, iya, kan, ya? Berarti itu yang perlu dipertimbangkan, Pak, karena itu kan otomatisnya. Iya. Iya, betul. Kalau itu memang otomatis kan bukan kesalahan siswa, ya? Betul, betul. Kita semua ngerti, Pak, itu bisa dipertimbangkan. Kecuali ya itu nama grup tadi dengan nama sekolah. Iya, benar-benar. Jadi, kita coba sekali lagi. Ada pertanyaan lagi, nama tim, underscore, nama sekolah, underscore, nama peserta. Bukan, ya. Jadi, saya share lagi. Saya share lagi, ya. Nama tim, underscore, nama sekolah. Tidak ada nama peserta. Tidak ada nama siswa. Jadi, ini. Nah. Sorry. Nah, ini dia. Oke. Itu sudah saya share di kolom chat. Nama tim, underscore, nama sekolah. Jadi, tidak ada embel-embel nama siswa, ya. Lagi-lagi. Lagi juga, itu cara penulisannya. Betul. Mendaftar online, mendaftar online-nya tiap tim satu saja atau ketiganya, Kak Irma? Ya. Satu saja. Satu. Jadi, di link itu. Satu nama grup, kemudian pertanyaan berikutnya itu nama peserta. Jadi, nama peserta satu, nama peserta dua, nama peserta tiga. Jadi, cukup satu orang saja yang mendapat, mendaftarkan mewakili timnya. Tuh, sudah terjawab ya pertanyaannya, dahayu tadi, pertanyaan dari dahayu. Jadi, memang ini sebentar, semua tim yang akan mengikuti lomba cermat online harus sudah sepakat nih. Yang paling penting ini mengenai penulisan nama timnya yang tadi sudah dicontohkan. Ternyata kita sudah uji coba tadi, belum ada yang benar sih. Ya, ternyata ini simpel, tapi sulit juga sebenarnya. Jadi, sebentar mulai sepakat, kompak sama timnya yang tiga orang ini mengenai penulisan nama tim, kemudian underscore nama sekolahnya itu harus benar-benar sesuai dengan rule yang kita berikan. Iya, karena kalau ada kesalahan sedikit saja, itu kita langsung di, walaupun nilainya tinggi kita kugurkan ya. Iya, benar. Jadi, saat ini para peserta yang satu tim itu koordinasi, koordinasi supaya tidak ada kesalahan untuk besok hari hanya. Jadi, misalnya langsung kopas saja, kamu ini, kamu ini, kamu ini, gitu. Jadi, biar tidak ada kesalahan. Karena itu bisa fatal ya, nanti bisa di-list. Penulisan sekolah boleh disingkat, boleh tidak ya, kayak. Yang penting itu. Ini ada yang tanya ya, berarti masalah nama peserta itu pertimbangan terakhir. Kalau memang untuk melatih kekompakan dan kedisiplinan aturannya, harus langsung di-diskualifikasi doang nama yang salah. Walaupun sekolahnya tinggi. Iya, tadi sudah dijelaskan, kan? Tadi juga sudah dijelaskan semua. Kalau di belakangnya tiba-tiba muncul namanya, kita nggak akan diskualifikasikan. Itu secara otomatis muncul, kan? Nama akunnya, gitu. Ini gilang, ya, seperti ini gilang sudah benar. Gilang ini sudah benar. Oh, private. Nama peserta itu tanpa spasi, kan? Mohon maaf, ini Ernawati. Ini bukan nama peserta ya. Tapi tadi sudah saya share juga. Nama tim. Nama tim, ya? Iya, nama tim. Nama tim, ya. Nama tim. Jadi, nama tim underscore asal sekolah. Jadi, bukan nama peserta. Nanti kalau nama peserta kan nama siswanya. Jadi, nama tim underscore asal sekolah. Iya, maksudnya. Iya, betul. Nama tim underscore asal sekolah. Betul. Nama tim ditambahin dengan nomor satu, nomor dua, dengan nomor tiga. Seperti yang di, Pak Amsa itu ya, yang di layar. Itu, jadi satu tim kan ada tiga ya, Kak, ya? Kak Irma, ya? Iya, benar. Kan ada tiga siswa. Jadi, satu siswa itu ditulisin nama timnya. Tim satu, tim dua, tim tiga. Gitu. Pak Asi bilang, tentang spasi, diperjelas lagi apa boleh? Boleh, boleh saja. Oh, nama tim kan? Gimana, Pak Amsa? Ya, misalkan nama tim kan dua, misalkan dua sekukarta ya. Betul. Anggaplah ini saya tambah lah, beruang madu, misalkan. Beruang, madu, satu, gitu. Maupun satunya spasi boleh, mepet satu boleh, yang penting gini ada underscorenya, gitu. Supaya memisahkan antara nama tim dengan nama sekolah. Tapi kan, kalau madu satu, madu dua, madu tiga, itu harus sama. Kalau nomor satunya ada spasi, ada spasi, gitu kan. Nah, begitu. Oke. Gitu ya. Kita coba ya, sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Pak Amsa, yang tadi dong, yang ada madunya, biar, ya, biar ini, biar semuanya tahu ketika namanya itu ada lebih dari, apa, dua kata. Misalnya beruang madu ini, misalnya siswa satu, beruang madu, spasi satu, berarti nanti siswa dua, itu juga sama penulisannya. Yang pake spasi, pake spasi semua. Ya, benar. Ya, makanya mendingan dikoordinasikan dulu, seperti apa, jadi kopaslah, tinggal kopas, gitu. Karakternya 25 karakter ya? Ya, makanya yang pasti. Ya, makanya yang masih nggak boleh melewati, nggak boleh melewati 25 karakter. Kok misalkan ini melebih, yaudah disingkat aja, bumi air gitu kan, bumi air gitu, yang penting kompak lah, gitu. Masimal 25 karakter ya? Oh ya, yang di dalam kurung tidak tampil saat live, hanya muncul di Excel setelah kita download, betul. Ini saya ganti ya, karena sudah melewati 25 karakter ternyata saya punya ini. Ya, berarti BR gitu aja ya? Ya, BR aja. Kasian, sudah kompak, itu ternyata melebih 25 karakter. Ini, Kak, nama aku dan timku Spensa Squad 1, ya betul. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya tidak lebih dari 25 karakter. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau lebih dari, melebih 25 karakter, bagaimana, Kak? Apa di diskualifikasi juga? Ini ada pertanyaan. Kalau lebih tetap nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya, oke. Oke. Kira-kira nih, ada yang nanya nggak secara langsung? Boleh angkat tangan? Ini tambahan waktunya udah banyak nih, setengah jam. Yang paling penting adalah kita coba dulu sekali lagi, Bu, untuk menggunakan nama yang benar. Ya, kita coba sekali. Sebelum nyoba sekali, coba ada yang nanya secara langsung nggak? Satu aja mungkin. Angkat tangan dengan cara klik ikon angkat tangan. Ada nggak? Mungkin ada yang mau mengungkapkan. Tidak ada? Oke. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, siap-siap sekarang mengikuti live quizzes. Jangan sampai ketinggalan, karena kodenya hanya di sini saja. Setelah itu kode sudah tidak valid. Oke, link-nya saya share. Di situ, jangan lupa penulisan nama tim. Fokus. Ini uji coba kedua, supaya tidak ada kesalahan lagi. Nama tim, jangan lupa diberi 1, 2, 3. Karena timnya ada 3 peserta atau 3 siswa. Kemudian underscore, baru nama sekolah. Silakan klik join. Kodenya 479042. Kalau di sini kan, ini ya, Kak Amsa, Kak Irma. Tidak kelihatan nama siswanya yang belakang, yang akunnya. Ada kelihatan. Ada kelihatan. Ada kelihatan. Ya, cuman di kolom Excel ya. Ini tadi kan uji coba kan masih ada kesalahan-kesalahan begitu. Nah, ini juga masih ada kesalahan, nih. Nama. Itu mungkin bukan tim. Itu mungkin pendampingnya. Ya. Boleh deh, pendampingnya ngasih nama tim Hore gitu, boleh. Nah, ini sudah uji coba yang kedua ini. Otomatis belajar dari kesalahan yang pertama. Nah, kalau one cello itu berarti nanti one, spasi, cello, satu, jangan lupa, satu, dua, tiganya. Karena ada tiga siswa. Oke. Seru ya? Iya, seru, cuman. Banyak yang nggak sesuai di sini kan. Iya, iya. Jadi kita ini, kalau kita ini fokusnya itu fokus nama ya, akhirnya ya. Nama tim sama nama sekolah. 69. Kita tunggu sampai 100 ya. Oh, iya boleh, boleh. Oke. Oke. Kak Irma, Pak Amsa, kita ini sudah, apa, melebihkan 30 menit dari jadwal kita. Iya, benar. Yang lain sudah selesai. Iya, kayaknya. Nggak apa-apa ya, bonus. Iya, nggak apa-apa. Nanti jadi ini kan, jadi faham semua ntar. Ini tadi ada saluran dari Kandayun Bimu, mengenai toleransi waktu peserta untuk masuk nanti. Kalau misalnya Bapak penyisian, kita kasih toleransi waktu berapa menit ya. Ketika sudah di-start. Iya, ketika sudah pelaksanaan kegiatan cermat online, itu kan mereka masuk di sini. Kita menunggu, waktu menunggu kita itu berapa lama? 10 menit aja ya. Jadi kan kita juga tepat waktu ya. Jadi misalnya dimulai jam 8. Berarti peserta sebelum jam 8 sudah harus ready kan. Jadi jam 8 lebih 10 kita sudah mulai. Sudah mulai, oke. Kita sepakati waktunya. Iya, betul. Terima kasih. Sudah. 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 Sudah bisa di... Atau nunggu ini tadi, nunggu 100. Tadi katanya 100. Nunggu 100 tapi semakin pelan ya. Tenaga semakin melemah, semakin siang. Bu, pada saat lomba dimulai untuk mengataui kode di-share melalui, di-share melalui ya maksudnya? Kodenya langsung. Jadi pada saat kita mulai jam 8 lebih 10, jam 8 itu harus sudah start semua, sudah siap. Kita tidak akan menunggu. Jadi misalnya jam 8 siap, start. Quiz, quiz, quiz di-end kan sudah valid, valid code-nya kan sudah tidak berlaku. Jadi usahakan on time atau in time sebelum waktunya sudah masuk. Jadi kodenya akan bisa diketahui oleh peserta pada saat live kuisis. Kita tahu kodenya dari mana, di-share di telegram kah? Nah, kodenya itu seperti ini saat ini. Jadi misalnya ini uji coba kan? Jadi sekaligus memperkenalkan cara live kuisis untuk besok pada saat lomba. Jadi kode tidak di-share kemana-mana, tapi live. Cara langsung. Jadi kode berlaku hanya, yang ini kode 479042, hanya berlaku saat ini saja. Setelah itu selesai. Jadi untuk lomba besok ya seperti itu. Tidak ada kode yang disimpan. Jadi ini live, langsung. Jadi ini persis sama dengan nanti teknis lombanya persis sama dengan ini. Yang membedakan ini hanya soalnya. Jadi ini uji coba hanya 5 soal. Nanti kalian mendapatkan 20 soal. Kalau teknisnya persis sama dengan ini. Karena ini sudah uji coba yang sudah disesuaikan dengan teknis yang nanti akan dilaksanakan. Ini ada yang tanya lagi. Besok waktu lomba, cara mengetahui kode yang baru bagaimana? Oh my God. Jadi sekali lagi, ini kan kuisisnya live. Jadi live kuisis. Jadi kode nanti bisa diketahui pada saat live kuisisnya dimulai. Apa lagi ya? Permisi. Kita bisa tahu kode untuk lomba besok dari mana? Kita mulai saja, Bu, ya. Kita mulai secara. Oke, sudah ya. 29. Pas ratus, kita mulai. Pas ratus. Iya, pas ratus. Bismillah. 102. 102 sudah. Ya. 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 Terima kasih. Oke, pertanyaan berarti join Webex dulu ya, Bu? Ya, jadi lombanya nanti kan join Webex dulu, gabung Webex dulu, baru diikuti secara live seperti ini. Dan kodenya bisa diketahui secara live langsung besok pada saat lomba. Jadi jangan sampai terlambat, jangan terlambat datang. Terus telegram sudah saya share di chat. Tolong chat. Bagaimana semua? Yang mana? Iya, sudah saya share. Iya, ini. Saya share lagi ya. Iya, iya. Mungkin ini nggak terlihat. Oh, iya. Oke. Bagaimana Pak Hamza? Kita tunggu dulu sedikit lagi. Iya. 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 Terima kasih. Oke ya, kita end game saja ya. Iya. Kita end game saja. Nah, itu dia. Oke, kita end game saja ya. 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 Ini masih salah nih. Oh, ya benar. Harusnya satu, dua. Ini benar ini ya? Ya, kalau itu benar. Ya, benar tuh. Sekarang otomatis nama akunnya. Oke, benar. Benar. Ini. Oke, ini benar juga ini. Benar juga. Namanya otomatis keluar. Ini berarti cuma dua orang yang ikut, satunya nggak ikut. Iya, satu timnya belum masuk. Ini benar. Oke, udah banyak benar nih. Cuman satu. Satu. Oke, shift. Avengers-nya. Ini disini salah. Seharusnya Avengers 2. Satu, tiga disini, duanya nggak ada. Iya, iya. Itu beruang bintang. Beruang dua. Muncul nih. Kayaknya itu berubah. Nggak ada temannya. Tengarang dua. Bisa satu. Oke, rata-rata sudah benar. Cuma tetap masih ada kesalahan gitu ya. Jadi, mohon dipastikan besok, besok sebelum mulai kita jelaskan kembali ya, cara penulisan nama. Iya, betul. Artinya supaya kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu. Iya, benar. Kemudian dari sini kita jumlahkan ya adik-adik ya, besok kita akan jumlahkan supaya bekal kalian kembali, ketika keluar dari rumebex ini, kalian tahu skor kami totalnya sekian gitu. Ya, skornya sekian. Nanti kita akan ranking gitu. Misalkan besok babak penyisihan, banyak penyisihan kalian urutan, misalkan urutan pertama gitu kan, urutan pertama sampai kedua ketiga. Itu belum memastikan bahwa, oh iya saya yang lolos ke babak final. Belum tentu, karena kita akan, karena babak penyisihan itu ada dua kali pertemuan buat Tiko ya? Iya. Dua kali pertemuan. Bisa jadi, justru bisa jadi di pertemuan kedua itu, di babak penyisihan pertemuan kedua itu skornya tingginya itu lebih banyak ketimbang babak pertama. Nah, kita akan hitung total poin dari semua tim. Nanti itu yang akan kita ambil untuk diikutkan dalam final. Terus nanti diambil berapa besar ke finalnya? Itu nanti akan disampaikan di room telegram, Bu. Tadi info dari Ibu Marta begitu, nanti akan ada pengumuman di situ. Jadi pastikan adik-adik masuk ke room telegram. Room telegramnya mungkin bisa dituliskan di ini, Bu, diketikan di chat. Oke, saya share ulang ya. Silakan semuanya jangan lupa gabung di room telegram untuk informasi lebih lengkap juga. Mohon maaf, Ibu, babak penyisihan tanggal 6 di hari Rabu, bukan besok? Iya. Iya, hari Rabu. Jadi besok itu sampai ini, apa, pendaftarannya? Masih pendaftaran? Iya, besok pendaftaran. Sesuai jadwal kok, sesuai jadwal. Iya, jadwalnya sudah ada. Bu, mau tanya dong, di sini kan dijadwalkan babak penyisiannya hari Rabu. Jadi yang benar yang mana ya? Yang benar hari ini? Iya, hari Rabu. Jadi kita masih persiapan hari ini, sudah uji coba. Besok masih menerima pendaftaran. Sekalian yang sudah pendaftar juga saling koordinasi dengan timnya. Yang tiga orang, supaya tidak terjadi lagi kesalahan dalam penulisan nanti nama timnya. Sama persiapan juga, kalau misalnya ini kan, mau belajar materi-materinya yang akan diujikan. Benar. Jadi hari ini itu hari uji coba. Bukan penyisihan. Belum. Karena saat ini adalah technical meeting-nya. Jadi sekaligus uji coba. Nanti bagaimana caranya. Nah ini sudah kita uji coba dua kali, berarti sudah cukup ya. Nanti yang belum bisa gabung di technical meeting pada pagi hari ini, bisa langsung klik link yang sudah bisa dilihat di laman kita. Bisa dilihat di situ. Jadi nanti yang ini saya share aja ya. Saya share. Bagi peserta yang melewatkan penjelasan technical meeting, ini bisa langsung ke sini. Nah ini link-nya ini. Nah ini ya. Bu mau tanya, kalau ada kesalahan di nama tim, terus mau dirubah, apakah email-nya harus menggunakan email yang berbeda? Mana ini? Kesalahan nama tim. Kesalahan nama tim. Harusnya timnya apa namanya? Kalau ada kesalahan di nama tim, terus mau dirubah, apakah email-nya harus menggunakan email-nya? Oh, maksudnya mau daftar lagi nih, Bu. Iya, kalau mau daftar lagi kan nanti double account. Kalau daftar lagi, dia menggunakan email yang sama nggak bisa, tertolak. Iya, tertolak. Nggak bisa. Kalau misalnya daftar pakai email lain kan berarti dia dua, daftarnya dua. Iya kan? Iya, benar juga sih. Tapi kesalahannya fatal, daftar lagi lah silahkan. Tapi kalau nggak terlalu fatal, tidak apa-apa. Nanti kan misalkan mau ada penamaan sertifikat, bisa menghubungi kami gitu kan. Bisa konfirmasi ya? Kak, misalnya nanti baga penyisihan yang ikut dalam tim saya cuma dua orang, tapi peringkat saya tinggi, apakah didiskualifikasi? Iya, benar. Namanya ini kan tim, harus kompak. Nggak boleh bercerai-berai. Kan tiga orang. Tiga orang, ya. Tiga orang, itu udah aturannya. Tiga orang, satu tim. Jadi kalau dua, hitung ya. Tidisk. Iya, benar. Jadi harus lengkap timnya, harus tiga siswa ya. Ayo masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu besok, silahkan dicari temannya yang mungkin belum lengkap. Belum lengkap tiga orang, masih ada waktu satu hari ini, dihubungi temannya. Jadi nanti pas hari Rabu, babak penyisihan sudah lengkap timnya, kemudian dikompakan nama tim yang ikut dalam lomba ini ya. Betul. Sekali lagi, ada satu mungkin ada yang mau tanya secara langsung, boleh. Angkat tangan atau klik icon angkat tangan yang ada di situ atau ini semuanya sudah banyak. Memang ya di kolom chat pertanyaannya, saya kira sudah lengkap ya. Dan waktu sudah menunjukkan 11.17, hampir dua jam ya kita. Mulai jam 9.04 tadi. Bu, babak penyisihan kan dua hari. Kita tahu kapan ikut lomba, bagaimana, apa di hari Rabu atau Jumat? Nanti info akan ikut telegram. Jadi semua peserta yang hari ini hadir itu ikut dulu di babak penyisihan di hari Rabu ya. Karena memang disiapkan dua hari ini dengan melihat animo peserta. Kalau misalnya banyak yang tidak bisa kita laksanakan satu hari, hari Rabu saja, maka akan dibagi dua menjadi hari Kamis. Tapi yang hadir hari ini, semua peserta diharapkan hadir di hari pertama dulu. Karena pembagiannya itu nanti dengan melihat jumlah peserta yang ikut. Betul. Jadi dilihat animonya ya. Berarti harus punya aplikasi telegram ya katanya? Ya, untuk yang mana-mana harus punya ya. Karena grup yang muat banyak kan telegram. Jadi, sementara itu. Kemudian apa lagi nih? Ketika mau masuk kuisis, misal salah nulis nama tim, kemudian keluar. Keluar, keluar lagi, masuk lagi, kan harus pakai akun lain. Nanti jadi ada dua nama kita bagaimana. Tetapi yang satu tidak aktif. Bagaimana dalam perhitungan nilai? Hamza? Iya, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada kesalahan nama, keluar aja terus masuk kembali dengan nama yang benar gitu kan. Kan akan terdeteksi nanti. Kalau misalkan ada yang tidak aktif, pasti kita nggak akan ikutkan. Bapak, yang penting dalam satu tim tetap tiga orang gitu. Nggak harus pakai akun lain ya, Pak? Maksudnya gimana? Sudah keluar. Kalau sudah keluar dari kuisis, maksudnya? Kan namanya dia, nama timnya salah. Terus dia keluar. Terus masuk lagi harus pakai akun lain, Kak? Akun ya, bukan akun maksudnya. Nama, nama. Pakai nama, nama lain. Ini ceritanya dia udah masuk, Pak Hamza. Ternyata dia salah tulis nama grup. Terus dia keluar lagi. Dia keluar dan mau masuk lagi. Namanya aku masuknya. Iya, namanya timnya. Iya, benar. Gimana tuh, Pak Hamza? Nggak apa-apa. Keluar aja, ganti nama tim yang sesuai dengan teman-temannya. Supaya kompak gitu. Bukan akun, maksudnya nama. Tapi dari akun yang sama itu bisa ya. Setelah keluar terus masuk lagi kan bisa, Pak Hamza? Bisa, bisa. Iya, bisa. Aplikasi kuisin nggak perlu di-download ya, Dek. Langsung aja klik link tadi, jenemikuis.com. Masukkan kud-nya dan nama, udah itu aja. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Yang dijadikan nilai skor atau jumlah benarnya? Maksudnya? Skor, skornya dijadikan nilai skor. Di jumlah kan. Iya, diakumulasi kan? Iya, skornya diakumulasi. Tadi sudah kami sampaikan. Iya. Ini ada yang nanya lagi, link telegram. Oke, saya share lagi. Untuk hari ini, ada pertanyaan untuk saya. Cara masuknya. Nah, ya tadi. Webex ya? Masuknya sama saja ya dengan saat ini. Jadi, kita masuk di Webex, Sapa DRB. Itu nanti pilih jenjang SMP. Persis sama dengan yang saat ini anak-anak ku ikuti. Jadi, persis sama. Teknis quiz-nya pun sama ya. Cuman hari ini kita uji coba dengan 5 soal. Nanti kalau sudah bapak penyisian itu ada 20 soal. Dengan durasi waktu yang lebih lama lagi. Yaitu 40 menit. Oke. 5 mapel. Masih ada yang belum jelas 5 mapel. Oh, iya. Iya. Saya ulang kembali mapelnya. Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Umum. Jadi, untuk tingkatannya kelas 7, 8, 9, semester 1 dan 2. Jadi, cakupan materinya meliputi semester 1 dan 2, kelas 7, 8, 9. Quiz-nya lewat apa? Ini kayaknya terlambat nih. Kita pakai aplikasi quiz-nya ya. Ya, tapi tidak perlu di-download ya, Kak. Iya, iya. Siswa harus download aplikasi Telegram juga, Kak. Ya, apa bukan gurunya saja, mungkin HP siswa ada penuh memorinya. Jadi, untuk cedah-cermat ini kan bisa, apa, bisa dibicarakan, terserah lah ya, yang mewakili siapa, yang penting materi atau informasi apapun ya di Telegram itu tersampaikan. Jadi, untuk mau apa, bagaimana caranya, teknisnya itu. Silahkan. Jadi, yang mau masuk di grup Telegram siapa, terus nanti jangan sampai ketinggalan informasi di situ. Besok, setiap nomor soal berapa detik. Jadi, bisa diulang, Kak Irma? Jadi, untuk babak penyisihannya itu ada 20 soal, dengan durasi waktu, ya, durasi waktunya itu 40 menit. Ya, jadi kalau misalnya hitungannya 20 soal dengan durasi 40 menit, berarti kurang lebih, kalau untuk satu soal itu maksimal 2 menit, ya, Kak. Iya, betul. Tapi itu maksimal, artinya kalian boleh mengerjakan lebih cepat. Ya, karena nanti penentuannya kan akan kelihatan selain dari jumlah benar, juga dari waktunya. Jadi, yang cepat dan tepat. Ya, yang jelas 20 soal itu dikerjakan selama 40 menit. Artinya kalau sudah 40 menit, sudah tutup, sudah habis, waktunya, nggak bisa lagi. Kurang dari itu lebih bagus. Oke, ada pertanyaan yang telegram di-download dari Playstore, Kak. Ya, bisa kalian install dari Playstore. Semua mata pelajaran itu digabung, Kak? Iya, benar. Ini bu, ini uji-cobanya hanya contoh saja dulu, atau akan diambil skornya hanya contoh saja, hanya uji-coba saja. Nanti skornya nanti mulai yang babak penyisihan. Iya. Oke, Kak Irma dan Pak Amza, waktu kita sudah 11.24, jadi tinggal 6 menit saja untuk menyelesaikan Vicon Technical Meeting pada pagi hari ini menjelang siang. Jadi, tidak ada pertanyaan lagi, kan? Atau satu lagi, satu lagi yang digabung dari Helen. Bu, pada saat join di WebEx kan ada nama dan email address. Itu nama peserta masing-masing dan email masing-masing, Kak, atau bagaimana, atau email yang mendaftarkan. Otomatis semua siswa yang tergabung kan ikut, ya? Jadi, sebenarnya ya, nama peserta yang ikut. Jadi, mereka kan hadir, hadir semua di Room WebEx ini, gitu kan? Ya, Kak Irma, sudah paham, Pak Amza? Sudah cukup kayaknya. Insya Allah, mereka sudah paham semua. Mudah-mudahan lancar. Ada pertanyaan lagi tuh, Kak, telegram buat apa? Silahkan. Terakhir ini, terakhir. Terakhir, ya. Jadi, telegram ini sebenarnya penghubung antara kita, ya. Kita yang panitia dengan peserta, dengan guru pembimbing. Jadi, kalau misalnya ada informasi tambahan, ada perubahan, itu akan disampaikan di grup telegram. Jadi, jangan sampai tidak ikut, supaya tidak ketinggalan informasi. Karena kita masih punya waktu menunggu satu hari, nih, besok, kan? Sampai hari Rabu untuk bapak penyisihan. Di setelah waktu itu, mungkin ada informasi tambahan dari kami. Ada teknis yang saat ini mungkin terlewat atau belum disampaikan. Itu nanti akan disampaikan di grup telegram. Betul. Iya. Ini untuk Pak Amza. Mohon agar waktu tiap soalnya disetting, disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, katanya. Iya, tidak. Pastinya. Kak, link group telegramnya bagaimana, gimana cara masuk telegram? Tadi sudah saya share ini. Nah, ini saya share kembali. Tinggal klik aja. Atau kamu buka telegram, tulis aja cerdas cermat, sapa DRB di situ, nanti muncul, ya. Langsung join di situ. Oke. Kita akhiri, ya. Karena, Bu, ya. Iya, kecukupan. Terima kasih. Ada tambahan lagi, mungkin, dari Bu Irma dan Pak Amza? Bagaimana? Mungkin cukup. Iya. Oke, tambahan sedikit. Buat itu, Pak. Bagaimana? Jadi, Bapak, Ibu, Guru, Pembimbing, dan peserta yang saat ini sempat mengikuti technical meeting, kami ingatkan kembali bahwa babak penyisian itu akan dimulai hari Rabu, ya. Hari Rabu. Itu jangan sampai ketinggalan. Bukan besok, ya. Hari Rabu. Besok itu masih terbuka pendaftarannya. Kemudian yang perlu, anak-anakku sekalian koordinasikan itu tadi, kita sudah uji coba mengenai nama grup. Itu ternyata masih ada juga kesalahan. Jadi, mulai sekarang dikompakan, ya. Dikompakan bersama timnya, itu yang tiga orang itu, supaya nanti pada saat pelaksanaan cerdas cermat online itu benar-benar tidak ada kesalahan lagi. Dan tidak, sehingga tidak merugikan kalian. Jadi, itu saja. Kemudian saya ulang kembali, MAPEL yang diujikan itu ada lima MAPEL, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Pengetahuan Umum. Untuk tingkatannya itu 789, semester 1, dan semester 2. Jadi, kalian pelajari saja materi yang sudah kalian dapatkan di sekolah, itu sama saja. Karena ini silabus buru itu sama untuk seluruh Indonesia, ya, MAPATIKOV. Jadi, tadi ada yang bertanya, ada kisih-kisih nggak? Kami nggak bisa kasih kisih-kisih, tidak ada kisih-kisih. Silahkan pelajari materi yang sudah didapatkan di sekolah. Oke, itu saja, MAPATIKOV. Oke, terima kasih. Tak ada? Sudah cukup? Tidak ada? Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu, anak-anakku hebat sekalian semuanya. Sebelum technical meeting ini ditutup secara resmi, kami aturkan rasa syukur dan terima kasih pada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya, sehingga technical meeting pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta, moderator, duta, rumah belajar, semuanya di jenjang SMP yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan yang bertugas, kami ucapkan banyak terima kasih kepada host, Mbak Fina. Kami ucapkan terima kasih juga. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan, hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Atiko, Pak Hamza, Bu Irma, Bu Irma, yang sudah berpartisipasi, menyampaikan penjelasan teknis terkait CCD, Cerdas Cermat Daring Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020. Semoga terjawab ya semuanya pertanyaan dari para peserta, guru, maupun siswa. Kalau misalnya memang ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, silakan join di grup telegram. Insya Allah nanti ada informasi-informasi yang disampaikan di grup telegram tersebut, termasuk juga terkait lolos peserta atau teknis dan yang lainnya. Begitu ya Bu Irma ya? Iya, betul. Rekaman dari penjelasan technical meeting ini akan di-upload dalam 24 jam ke depan di YouTube Rumah Belajar Kemenikbud. Jadi apabila ketinggalan di technical meeting ini, bisa langsung dicari aja, ditonton di channel Rumah Belajar Kemenikbud. Begitu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Atiko, Bu Irma, Pak Hamzah atau cukup? Terima kasih cukup. Terima kasih Bapak Irna sudah mengawal dari pagi sampai siang ini. Jangan sebilan tadi. Semoga lanjut acara kita, niat yang ingin kita sampaikan, tersampaikan kepada siswa-siswa dan guru yang terlibat. Kalau gitu, saya tutup saja event untuk pagi ini. Jangan lupa daftar bagi yang belum daftar. Cari teman terbaiknya untuk bisa bersaing, berjuang di Cerdas Cermat Daring dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih banyak untuk participasinya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih, Mbak. Jangan lupa untuk akses rumah belajar dan TV edukasi dalam rangka belajar dari rumah. Kita tetap stay at home, tetap di rumah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.